Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita sudah bertemu dengan salah satu petani terbesar di Wonosobo Untuk namanya silahkan perkenalkan Nama saya Mas Sadek, petani dari Belediran Mojo Tengah, Wonosobo Untuk komoditas yang ditanam saat ini, untuk komoditas apa Mas? Semuanya saya nanam itu rawit merah Ini untuk usaha tani khususnya cabai ataupun dalam perusaha tani itu Mas Sadek sudah berapa lama? Kalau masih mau bertahu berapa lama saya sejak kecil mungkin Saya terjun mulai SMA sampai saat ini Kalau ditanya sekitar 20an tahun Kenapa Mas Sadek? Kan sudah lama tuh Dari masa kecil Mas Sadek sudah terjun ke dunia pertanian Nah untuk sampai saat ini, kenapa Mas Sadek masih ataupun memilih menjadi petani? Petani itu nikmat Mas Petani itu luar biasa Kalau ketika misal penanamnya lagi murah Semangat, mahal pun kita tetap semangat Kalau ditanya petani itu yang penting luar biasa kalau untuk petani Mas Jadi untuk menjadi petani itu Kenapa Mas Sadek menjadi petani? Karena nikmatnya 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 dalam berproses dari tanaman yang masih kecil hingga yang sudah berbuah seperti ini Teman-teman bisa lihat loh ini buahnya itu luar biasa untuk penanaman cabai milik Mas Sadek ini Kita ingin tahu nih Mas Kenapa kok sampai buahnya sebanyak ini, selimpah ini Padahal dengan Kalau teman-teman tahu cuaca saat ini sedang di Wano Sopo itu sedang Curah hujannya itu sedang tinggi Tetapi kenapa kok tanamannya itu bisa hebat seperti ini Mas? Salah satunya saya menanam itu tanpa NPK Mas Itu nomor satunya Tanpa NPK kalau khusus musim hujan Kita di bawah itu menggunakan pospat sama kalium yang tinggi Mas TSP36 sama KNO Kalau tidak ya kita carinya KCR Jadi itu untuk sebelum penanaman itu? Itu sebelum penanaman untuk musim hujan Kalau boleh tahu untuk tanahnya ini tanah baru ataupun sudah beberapa kali penanaman? Ini tanah janda hampir mau dua tahun kita tanam lagi untuk ke depannya mungkin masih satu kali lagi Satu kali penanaman lagi? Iya Biasanya sampai 3 sampai 5 tahun kita baru mengolah tanah Jadi untuk rahasia dari Mas Ade sendiri untuk tanaman yang seperti ini diolah lahannya itu menjadi titik poinnya Jadi biar tanamannya seperti ini lebih diutamakan titik poinnya itu dari saat olah lahan? Olah lahan Untuk penanamannya? Penanamannya kita biasanya kita mainnya kalau enggak tomat kita rawit merah kalau enggak keriting Mas Kalau penanamnya kita ya santai mungkin kalau sudah ini selesai kita biarkan satu bulan nanti kita tanam lagi Kita proses biasanya saya menggunakan M21 decomposer itu untuk bakterinya kalau enggak ya MP4 MP4 Untuk ini kan berarti sudah dua kali penanaman Penanaman Sudah ada dua kali penanaman Apakah ada jeda di antara penanaman pertama hingga penanaman kedua? Jedanya cuma satu bulan Mas Jedanya satu bulan? Iya Yang dulu habis kita langsung nanam lagi kita jeda satu bulan kita mainnya bakteri Dan itu kalau mau musim hujan kita wajib menggunakan TSP36 Tidak ada ini pergantian tanaman? Tidak ada oh iya ada dulu kita tomat Sekarang tomat sama tumpang sarinya rawit merah sekarang tetap rawit merah Kemudian untuk perawatan, perawatannya ini kan karena musim hujan mungkin lebih ekstra Iya Nah mungkin bisa dibagikan ke teman-teman petani lainnya? Kalau masalah perawatan yang penting penyemprotannya harus rutin Kita selalu, kalau saya selalu menggunakan kabriotok Kalau masalah penyemprotan itu saya kalau tidak lima hari sekali tetap biasa satu minggu Yang penting satu, kalau rawit merah itu jangan sekali-kali diberi NPK Kalau diberi NPK nanti itu buahnya akan cenderung ke patek itu mas Insya Allah tapi kalau TSP36 kalium itu buah tidak akan apa-apa Yang terpenting satu lagi Cuaca ekstrim yang penting kita tetap menggunakan obat-obat yang benar-benar anti patek Misal ada kabrio, ada bion, ada amistar dan lain-lain Yang penting penyemprotannya itu harus benar-benar basah 100% Mas Adek untuk mengenai penyemprotannya menggunakan kabriotok Untuk interval penyemprotannya itu 5-7 hari sekali Untuk itu fungisidanya, apakah ada obat lain yang digunakan yang menjadi rahasia untuk menjadi tanaman seperti ini? Itu tidak ada mas Yang penting saya itu produk untuk saat ini Itu tambahannya saya selalu menggunakan dari produk segenta Ada bion, ada redomilgul, ada amistar, ada oronis, ada miravisduo Itu produk-produk dari segenta yang untuk tanaman sekarang Insya Allah itu mengantisipasi pateknya itu lebih cepat daripada obat-obat yang lain Untuk masa seperti ini selain patek itu OPT yang menyerang itu ada apa saja? Busubadang Mas Terus rebah Terus Lonyet kalau orang sini biasa mengatakan Itu tergantung jenis tanamannya juga Kalau keriting sekarang banyak orang yang caranya selalu bilang keriting itu tidak tahan untuk musim hujan untuk saat ini Tomat pun seperti itu Kenapa tomat sekarang harganya luar biasa Karena di Wonosobo tomat itu tidak Ya kurang lah sekarang paling hasilnya cuma 50% Jadi untuk penyakit atau OPT yang menyerang itu sudah bisa teratasi dengan pemakaian obat seperti kabriotop Terus kemudian dari segenta ada curakron, ada miravisduo dan lain sebagainya itu sudah bisa teratasi Sudah bisa teratasi Itu interval penyemprotan Mas Kalau hujannya terlalu banyak kita nyemprotnya 5 hari Kalau hujannya tidak kita biasa tetap penyemprotannya 7 hari sekali Untuk saat ini tanaman seperti ini sudah berapa kali petik Mas? Ini baru 2 kali Mas 2 kali petik dengan produktivitas tinggi seperti ini pertanaman bisa menghasilkan berapa kilogram pertanaman? Kurang lebih nantinya mungkin ini insya Allah 2 kilo Mas per tanaman 2 kilo per tanaman Wah itu luar biasa teman-teman Untuk jumlah tanaman di lahan seluas berapa ini Mas Adek? Kurang lebih ada 4 hektare 4 hektare jumlah tanamannya ada? Ada sekitar 50 sampai 57 ribu 57 ribu tanaman di luas lahan seluas 4 hektare Ini sangat luar biasa teman-teman Teman-teman bisa melihat produktivitas yang sangat tinggi dari tanaman milik Mas Adek ini Untuk cabai rawit merah ini varietesnya apa Mas Adek? Apa saja? Saya yang lahan sini ada Ori dari Aura Ori 212 dari Aura Terus Sakagen yang sana dari Harba Nero Ada Lestari juga dari Harba Nero Ada Absolut dari MMT Terus satunya kalau tidak salah itu Jempol juga ada Terus Nyumaruyum Saya ini mencoba semua produk yang unggul untuk saat ini Produk-produk dari varietas rawit merah yang sekarang terkenal dengan produknya yang sangat luar biasa Jadi dengan bermacam varietas di lahan seluas 4 hektare ini Iya Untuk hasil akhirnya berapa ton hasil kira-kira Mas Adek? Ya sekitar 80 karena apa? Kita nanamnya sekitar 50 sampai 57 ribu Pasti ada kerusakan, ada kematian berapa persen Mungkin kalau hasil akhir kemungkinan besar 80 tonan 80 ton? Iya Dari pemetikan pertama sampai akhir kira-kira 80 ton Sangat luar biasa teman-teman Jadi dengan lahan seluas 4 hektare ini Dengan jumlah tanaman 50 sampai 57 ribu tanaman Itu bisa menghasilkan ton hasil akhir seberat 80 ton Iya Jadi untuk mungkin nih Mas Adek mungkin punya rahasia Ataupun pesannya bisa diberikan untuk petani lain ataupun petani pemula seperti apa Mas Adek? Yang penting tanaman itu seperti anak kita Kita mulai nanam harus pakai hati Terus yang penting itu saya selalu bilang jangan lupa solawat Mas Itu kunci pertama saya itu jangan lupa solawat dan istighfar Insya Allah nantinya apa yang kita lakukan pasti berkah pasti halal Setiap proses penanaman dari pengolahan lahan penanaman perawatan memetikan harus diiringi dengan solawat Iya itu nomor satu Mas Itu yang luar biasa Bagi para sahabat petani bisa dicoba Lakukan minimal satu hari itu 1 ribu solawat Minimal Insya Allah nantinya tanaman pun akan luar biasa Sebelumnya terima kasih banyak Mas Adek Untuk kesempatan kami bisa bertemu dan bisa bersharing kepada seluruh petani mungkin yang saat ini bisa menonton Terima kasih banyak Mas Adek Sama-sama Semoga sukses Mas Alhamdulillah amin Terima kasih banyak buat pengalamannya Semoga tetap menjadi petani Karena mungkin tidak ada orang yang tidak membutuhkan petani Semua orang membutuhkan petani untuk bisa tetap hidup Semua yang kita makan itu berasal dari jerih payah petani Kesuksesan dari petani itu sendiri Untuk video kali ini kita cukupkan Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian bincang-bincang kita dengan narasumber petani yang pertama Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai penanggulangan atau mengatasi permasalahan di budidaya pertanian Teman-teman bisa menulis di kolom komentar Untuk selanjutnya teman-teman mungkin bisa subscribe, like, dan share video ini ke banyak teman-teman lainnya Terima kasih banyak dan salam pertani Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!